Saya kalau membaca web dan lain sebagainya yang dari dunia Kristen Mereka memberikan ilustrasi tentang 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 Memberikan contoh seperti apa gambaran tentang teologi yang seperti ini Mereka gagal menjelaskan sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Karena dalam beberapa waktu terakhir ini Saya tidak bisa mengupload berkenaan dengan banyaknya pekerjaan Terutama dengan membuat beberapa tulisan yang membutuhkan satu konsentrasi tertentu Dan itu juga sebetulnya adalah untuk kepentingan umat yang lebih luas juga Yang kedua, insya Allah dalam upload yang ke depan Youtube kita dan channel kita ini akan diperbaiki Terutama dengan merujuk kepada data-data yang lebih akurat Dan kita akan coba untuk menunjukkan linknya sekaligus Jadi ini adalah satu yang penting Dan yang ketiga, tampaknya Youtube yang ada di dalam channel kita ini Sudah mulai dirujuk dan disorot secara luas Di berbagai channel yang lain Ada banyak dari Kristen, juga dari Islam Ada juga yang mengupload secara Apa namanya, secara full Dan saya kira kalau itu untuk kepentingan umat Saya kira kita dikasih jeda satu minggu Jadi sebelum satu minggu jangan di-upload dulu ke pihak luar Dan saya berharap pihak-pihak yang mau mengupload secara full video kita itu Tidaknya meminta izin Setidak-tidaknya kita menjadi tahu Dan saya kira tidak apa-apa untuk kepentingan umat Nah, sementara juga di dalam video-video Kristen Kalau kita amati, jadi kalau kita klik Ustaz Juwarsono Begitu, rata-rata adalah memotong-motong Atau memenggal-menggal Atau mencuplik beberapa detik dalam video kita Kemudian diberi komentar Yang seperti ini biasanya adalah Mengalami, video kita akan mengalami distorsi Jadi rata-rata sebuah pernyataan kemudian diberi komentar Tanpa melihat setting dan argumentasi yang ada Itu akan membuat video kita tidak terasa utuh itu Saya berharap sopan santunnya dari pihak Kristen Yang akan mengupload ke video kita itu Durasinya ditambah sekalian Atau full video kita dikutip Baru setelah itu ditanggapi Ya, tidak apa-apa Kalau ada iklannya, ambil saja itu Ya, tidak apa-apa Kita memberikan nafkah kepada mereka Tidak apa-apa itu Ya, tapi ini Saya kira perlu ditegaskan seperti ini Supaya orang Kristen juga Yang mungkin-mungkin berpikir secara ilmiah Itu bisa Mendapatkan gambaran yang benar Dari video yang kita upload Kalau video dipotong-potong Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak menarik Ya, dan karena itu Nanti juga dalam kesempatan yang berbeda Insya Allah Beberapa hal kita akan berikan tanggapan Ya, dan memang kita sudah mulai mempelajari Apa yang menjadi seanggahan mereka Dan kemungkinan itu akan sangat mudah dibatahkan itu Baik, dalam kesempatan yang singkat ini Saya ingin menyampaikan bahwa Pada bulan Oktober ini Pew Research Center Satu lembaga riset Kenamaan dari Amerika Dan diakui di seluruh dunia Merilis suatu hasil riset Yang luar biasa mencengangkan Apa itu? Yakni Kristen Kristen di Amerika Sekarang ini Tidak lagi mencapai jumlah 71% Ya, beberapa waktu yang lalu Kami pernah menyatakan di dalam video kami Bahwa Kristen itu sampai 71% itu Tetapi dalam riset Yang ada sekarang Ya, Kristen hanya mencapai 65% Itu pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu Jadi ada penurunan yang drastis Nah, kalau dilihat dari rentang Apa namanya Dari tahun 2007 sampai sekarang itu Kristen runtuh sampai dengan kira-kira 10% Suatu tragedi yang luar biasa Bagaimana bisa Kristen ini menjadi hancur-hancuran di Amerika itu Dan karena itu Beberapa video yang lalu yang kami upload juga Bahwa terjadi penutupan 6.000 sampai 10.000 gereja Tiap tahun di Amerika Itu jelas bahwa itu terbukti benar Karena jumlah Karena jumlah 10% dari total populasi yang ada di Amerika Sekitar 311 juta jiwa Itu mencapai sekitar 30 juta jiwa itu Inilah tragedi-tragedi yang luar biasa Nah, pemirsa yang berbahagia Apakah yang turun ini hanya Kristen Katolik saja Atau hanya Protestan saja Ya, data-data yang ditunjukkan oleh Pew Research Center menunjukkan Bahwa semuanya mengalami penurunan yang menakutkan Turun tajam Jadi kalau kita lihat Agama Kristen Mayoritas di Amerika itu adalah Agama Protestan Itu berbeda dengan di Eropa Karena banyak dari Kristen itu Berasal dari Jerman, Inggris, kemudian Belanda Yang kemudian melakukan migrasi ke Amerika itu Pada tahun 2007 Kristen Protestan yang ada di Amerika Itu jumlahnya 51% Kemudian tahun 2014 Itu tinggal sekitar 47% Dan saya yakin Dalam jumlah yang ada sekarang Akan turun secara signifikan juga Begitu juga dengan Katolik Kristen Katolik yang ada di Amerika Pada tahun 2007 Itu jumlahnya 24% Kemudian pada tahun sekarang ini Yakni 2000 2018 itu sekitar Tinggal 20% Jadi turun cukup drastis Jadi dua agama Agama ini Apa namanya Menunjukkan suatu penurunan yang luar biasa itu Nah Pertanyaan sederhana Kenapa justru Semakin banyak Semakin modern Cara berpikir orang Semakin banyak informasi yang diterima oleh orang Terutama dalam hal ini adalah Rakyat Amerika Justru mereka mengalami tingkat penurunan yang luar biasa Terhadap kepercayaan Keagamaan Maupun kehadiran mereka di dalam gereja Dan pada gilirannya Itu Jika kecenderungan ini Berlansung Itu akan menjadi Tragedi sejarah Dari dunia Kristen itu sendiri Jawaban yang sangat sederhana Jika ini Jika dua agama ini Adalah mengalami penurunan yang Sama-sama signifikan Berkenaan dengan Jumlah pengikut yang ada mereka Maka kemungkinan besar adalah Problem teologi Ya Problem teologi Dua ajaran ini Sekalipun Tidak saling menyapa Satu sama lain Sama-sama mempercayai tentang Trinitas itu Ya Jadi ajaran Trinitas Atau teologi Trinitas Adalah teologi yang bisa Dipercayai Sama Baik oleh Kristen Protestan Maupun Katolik Dan kedua-duanya ini Tidak membisa Memberikan gambaran Sekalipun Dengan suatu ilustrasi Tentang bagaimana Trinitas itu Membentuk suatu Pola ketuhanan itu Ya Saya kalau membaca Apa namanya Web Dan lain sebagainya Yang dari dunia Kristen Mereka memberikan ilustrasi Tentang Tiga dalam satu Dan satu dalam tiga Memberikan contoh Seperti apa Gambaran tentang Teologi yang seperti ini Mereka gagal Menjelaskan Sama sekali Dan Karena itu Saya kira Wajar sekali Jika Pertanyaan-pertanyaan Yang sifatnya Intelektual Ya Pertanyaan yang Menggugat tentang Intelektualitas hal ini Saya kira Ini adalah Menjadi problem Yang luar biasa Nah Ini adalah Persoalan besar Yang saya kira Memang Sangat menghantui Ya Kalau Dari otoritas Gereja Baik Kristen Maupun Protestan Tidak bisa memberikan Jawaban yang Memadai Untuk Menjawab tantangan Intelektual yang ada Di dalam Masyarakat Global Yang semakin Cerdas hari ini Yang kedua adalah Ya Yang kedua adalah Bahwa ternyata Keharusan Untuk membayar Persepuluhan Dengan tingkat Layanan yang Semakin egois Dengan materialisme Sekarang ini Ya Ternyata Membuat Masyarakat yang ada Di sana itu Adalah Enggang Dan itu Berbanding lurus Dengan tingkat Apa Absensi Atau Menurunnya Tingkat Kedatangan mereka Di dalam Gereja itu Ya Terlebih lagi Saat ini Gereja Dihabisi oleh Berbagai media Mainstream Tentang perilaku Para imam gereja Dalam melakukan Pelecehan seksual Yang luar biasa Dan ini betul-betul Merupakan Tragedi Ya Dan bahkan Kita mulai dengar Saat ini Bahwa Pelecehan seksual Juga terjadi Di Indonesia Ya Yang dilakukan Oleh sejumlah Pastur Terhadap Suster Terhadap Anak-anak Dan itu Di upload sendiri Oleh majalah Katolik itu Ya Ini Banyak yang menduga Ini di Indonesia Adalah Suatu kasus yang Menyerupai Gunung es itu Ya Kalau diungkap Secara lebih lanjut Lagi Ya Saya kira itu akan Menjadi drama Yang menyedihkan Dan memalukan Di dalam dunia Kehidupan Beragama itu Ya Yang ketiga Memang Hubungan antara Agama dengan Negara Ya Dimana Amerika Sudah mengamud Suklerisme Dan mengharapkan Bahwa setiap agama Dipandang secara Sama Di dalam Pandangan Negara Maka memang Kristen tidak lagi Memiliki Hak-hak Istimewa lagi Yang bisa Diandalkan itu Terlebih Saat ini adalah Informasi yang Luar biasa Ya Yang disajikan oleh Dunia internet Kita ini Dimana kita Bisa mempelajari Dan bisa melakukan Satu studi Komparasi terhadap Agama-agama yang ada Nah Yang sangat Menyedihkan adalah Bahwa ternyata Dari jumlah Prosentase yang Sangat menurun ini Ya Dari sekitar 75% Pada tahun 2007 Hingga Sekarang tinggal 65% Ya Tahun 2018 Atau 2019 Ini Ternyata Populasi Kristen Itu Secara demogratif Didominasi oleh Orang-orang yang Sangat tua Ya Dimana Orang-orang Yang kira-kira Usianya Sudah Manula Di atas 60 tahun Itu mencapai Sekitar lebih dari 85% Sementara Generasi Millenial Itu hanya Sekitar 45% Lagi Karena itu Bisa dipastikan Ya Di dalam Statistika Artinya Kita Kalau Berbicara Secara Normal Dalam Perspektif Statistik Maka 20 tahun Lagi Kristen Yang ada Di Amerika Tidak Akan Bisa Mencapai 50% Ya Karena Kita Asumsikan Bahwa Usia-usia Seperti itu Sudah akan Selesai Dan Generasi Muda Itu akan Memasuki Posisi Sebagai Generasi Tua Dan Ada Kemungkinan Ketidak Pedulian Yang lebih Lanjut Itu akan Terjadi Di dalam Generasi Generasi Yang Lebih Mudah Lagi Inilah Tragedi Tragedi Yang saya Kira Harus Disadari Oleh Dunia Kristen Dan Saatnya Ya Saatnya Dunia Kristen Ini Sudah Membuka Mata Membuka Pikiran Membuka Hati Terutama Yang ada Di Indonesia Supaya Tau Persis Ada Apa Ini Dengan Agama Ini Kenapa Orang-orang Meninggalkan Kristen Itu Sehingga Mereka Bisa Belajar Informasi Ini Akan Kita Lakukan Terus Menerus Sampai Pada Kesimpulan Sampai Pada Orang Bisa Mengambil Pelajaran Sebesar Besarnya Karena Kita Hidup Hanya Sekali Dan Kesalahan Dalam Milih Hidup Itu Akan Berakibat Pada Kehidupan Yang Berikutnya Bersyukurlah Kita Umat Islam Yang Sudah Memilih Islam Yang Sekarang Juga Berkembang Dengan Pesat Di Dunia Dengan Teknologi Yang Semakin Modern Ini Dan Tampaknya Islam Memang Akan Menjadi Agama Masa Depan Bagi Umat Manusia Itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh